Halo guys, Assalamualaikum Welcome on my channel Dian Del Hi guys, apa kabar kalian? Hari ini aku mau share Menambah 2 koleksi tanaman Yang sangat cantik ini menurut aku Karena dia berbunga Dan cara merawatnya guys Tapi seperti biasa sebelum kalian nonton videonya Kalian jangan lupa komen, like, share And subscribe Channel Dian Del Let's go, langsung aja yuk kita lihat videonya Check it out Oke guys, langsung aja Ini dia 2 tanaman koleksi terbaru aku Yaitu Teronia ungu Dan juga Kelosia red Atau jengger ayam merah Ini tuh cantik banget Asli penampakannya guys Kalau bunga teronia ini Kayak dudru-dru kayak gini Dan yang merah itu Seperti jengger ayam pastinya Nah yang pertama Siapkan pot Dan juga pastinya medianya Aku pakai andam Dan sekam bakar Dan juga kupu kompos Untuk tanaman teronia Yang pertama ya guys Nah Untuk tanaman teronia ini Karena dia Akarnya itu tipis-tipis Akar serabutnya tipis-tipis Itu Aku cuci dulu akarnya Karena media awalnya itu Sekam mentah guys Aku tuh pernah trauma Sama sekam mentah Dia tuh resiko Busuk akar Karena dia Belum Kering ya Jadi masih Bisa menimbulkan jamur Nah kayak gini Aku udah cuci Si akarnya Udah aku pindahin Karena kalau udah Berjamur gitu Kalau tanamannya gak kuat Itu bisa menyebabkan Mati tanamannya guys Nah Alhamdulillah Sepertinya Teori yang aku lakukan ini Berhasil Nah setelah kalian Masukkan tanamannya Kedalam pot Kalian bisa tambahkan lagi Medianya di atasnya Kayak gini Dan kenapa aku bilang Berhasil Kalian bisa lihat Mereka tumbuh subur Dan Segar kayak gini Bunganya Dan mereka suka Sinar matahari ya guys Nah yang kedua Ini aku siapin pot Untuk Tanaman Kelosiaret Atau jenggir ayam merah Ini tuh cantik banget Daunnya juga Merah ya Kan biasanya Kalau jenggir ayam Dia daunnya Kebanyakan hijau Nah ini tuh Merah guys Aku pake medianya sama Ini udah aku pindahin Tanamannya Dan Aku tambahin lagi Si medianya Supaya dia Tertutup Akarnya Aku ganti media juga ya guys Karena rata-rata Pakai Seka mentah Dan beberapa kali Aku nanam Gak ganti media Itu tanamannya Mati guys Karena Berjamur ya Di bawahnya itu Oh ya guys Dua tanaman ini Itu hobi banget Sama sinar matahari ya Jadi Kalian Kalau nanam ini Sebaiknya Kalian Taruh Di tempat Yang terkena Sinar matahari langsung Karena dia Suka banget Sama sinar matahari guys Jangan ditaruh Tempat lembab Terutama Ini ya Jenggir ayam ini Batangnya Batang basah Nah setelah selesai Aku tanam Dua-duanya Udah aku pindahin Dengan media yang baru Dan pot yang baru Kalian bisa Siapkan Vitamin B1 Pastinya Untuk anti stress Tanaman yang baru aja Kita pindahin Nah aku pake Satu tutup botol dalam Kayak gini Agak tumpah guys Ini aku soalnya Gak pake tripod Jadi Aku pake tangan satu Gak apa-apa ya Nah siramkan ke daun Dan medianya Kalian campurkan Dengan satu liter air ya Ini kita lakukan Agar tanamannya Gak stress Dan jangan lupa Letakkan di tempat teduh Selama tiga hari Lalu Kalian bisa Jemur Setelah tiga hari Dan itu bertahap ya guys Jadi hari pertama Mungkin satu jam Hari kedua Dua jam Nah setelah itu Setelah satu minggu Kalian Bisa Jemur tanaman ini Full Terkena sinar matahari Guys Karena pada dasarnya Tanaman ini Suka banget Sama sinar matahari Semoga Mereka bisa Tumbuh subur ya guys Dan Alhamdulillah Sampai aku upload video ini Tanaman ini Masih tumbuh subur Dan sehat Oke guys Thank you Yang udah nonton channel aku Kalian jangan lupa Comment Like Share And subscribe Channel Dian Del Thank you Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya Salam satu hobi Dadah Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya Siapa aset Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya Terima kasih